Persib Bandung tampaknya akan merombak sebagian besar pemainnya terutama di sektor pertahanan pada musim depan. Hal tersebut menyusul penampilan inkonsistensi yang ditunjukkan para pemainnya sepanjang kompetisi dari Liga 1 musim 2022-2023. Bahkan, meski masih menyisakan satu pertandingan Pamungkas menghadapi Persikabo 1973 akhir pekan nanti, namun berkaca dari total jumlah gol yang bersarang di tim Maung Bandung, yakni 46 kali kebobolan, sebanyak 24 diantaranya terjadi di putaran pertama. Sedangkan, 18 gol lainnya tercipta di putaran kedua. Selain berdasarkan data statistik, namun bukti lainnya ditunjukkan dengan beberapa pemain yang dirumorkan akan menjadi bagian dari squad Persib musim depan. Mayoritas adalah berposisi pemain bertahan, setidaknya terdapat 3 pemain asing dan 4 pemain lokal yang berposisi sebagai pemain bertahan yang dikabarkan mulai dibidik untuk menjadi kerangka tim musim depan. Mereka adalah, ex-pemain Napoli asal Serbia, Nikola Maksimovic, ex-pemain tim Naspanyol U-19, Henrik Saborit, dan Bekbarito Putra asal Brazil, Renan Alves. Sedangkan barisan pemain lokal, yaitu Edo Febriansyah, Rans Nusantara FC, Bagas Adi Nugroho, Arema FC, dan Rizky Dwi. Febrianto, Arema FC, dilansir dari laman Transfer Mart. Dari semua nama tersebut, peluang terbesar bagi Persib, yaitu mendapatkan tanda tangan Edo Febriansyah, Bekiri berusia 25 tahun, yang juga merupakan penggawat tim Nas Indonesia. Bahkan, presentase menyebutkan negosasi telah mencapai lebih dari 65 persen peluang terbuka lainnya, yaitu mendapatkan Henrik Saborit. Di mana presentase negosiasi Persib dengan mantan anak asuh Luis Mia di tim Naspanyol U-19 itu telah mencapai 63 persen. Di luar nama keduanya, Persib pun dikabarkan berpeluang besar untuk mendapatkan gelandang sayap yang kini masih memperkuat PSIS Semarang, yaitu Septian David Maulana. Di mana presentase untuk mendapatkan pemain berusia 25 tahun tersebut mencapai lebih dari 39 persen, terlebih David Maulana merupakan mantan anak asuh Luis Mia saat di tim Nas Indonesia, sama halnya dengan Febri Hariadi dan Rezal Bihehanusa. Akankah nuansa reuni Luis Mia dengan para anak asuhnya akan kembali terwujud di squad Maung Bandung musim depan? Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar.